Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Bidan Cahaya, apa kabar semuanya, semoga semuanya senantiasa, sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel Bidan Cahaya, terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal hukum Bidan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal hukum Bidan untuk topik kehamilan part keempat, setelah tiga video yang lalu kita masuk ke part keempat. Untuk pembahasan soal Bidan pada kali ini, kesempatan kali ini. Oke langsung saja kita masuk ke soal pertama. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2 B1A0, hamil 34 minggu, datang ke PMB, hasil anamnesis, mengeluh kakinya bengkak dan keram di malam hari. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, refleks patela positif dan bengkak pada ekstremitas, protein urin negatif. Pertanyaannya, apakah konseling yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Persiapan persalinan B. Tanda-tanda persalinan C. Perubahan fisiologis kehamilan D. Tanda bahaya kehamilan trimester 3 E. Ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3 Baik, kita lihat kata kuncinya pada kasus tersebut. Lalu biasakan lihat kata kuncinya Kata kuncinya apa? Bahwa pasien mengeluh kakinya bengkak dan keram di malam hari Sedangkan hasil pemeriksaan yang lain Bagus, normal Tidak ada protein urin Reflek patelanya positif Dan ada bengkak pada ekstremitas Nah, bengkak pada ekstremitas itu merupakan salah satu ketidaknyamanan yang lazim terjadi pada ibu hamil Terutama pada trimester 3 Apa itu ketidaknyamanan? Yaitu perasaan yang tidak menyenangkan bagi kondisi fisik ataupun mental pada ibu hamil Terutama trimester 3 Contohnya apa? Ada nyeri punggung, sesak nafas, sering buang air kecil, sulit tidur, keram, odim, farises, nyeri ulu hati, sembelit, konstipasi, mudah lelah, dan capek Jika ditemukan kondisi seperti itu pada trimester 3 Tidak disertai dengan hasil pemeriksaan yang lain Pemeriksaan penunjang yang mengarah kepada suatu kondisi patologis Maka itu adalah sesuatu yang fisiologis yang normal terjadi Nah, pada kasus tersebut ada bengkak pada kaki, keram pada malam hari, bengkak pada ekstremitas Tetapi tidak ditemukan pemeriksaan penunjang yang mengarah kepada suatu yang patologis Misalkan bereklamsi tidak ada Karena hasil protein urin negatif Sehingga itu adalah suatu kondisi yang normal Maka, counseling yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah Pemberikan counseling tentang ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3 Supaya ibu paham bahwa itu adalah sesuatu yang normal Karena dari opsi jawaban yang ditawarkan Itu ada 5 opsi A, persiapan persalinan Itu memang perlu diberikan kepada ibu hamil Tetapi mengingat ini adalah ibu G2 Dan ada kondisi ketidaknyamanan Maka yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah Ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3 Kemudian untuk opsi tanda-tanda persalinan itu juga sama Itu bisa diberikan pada ibu hamil TM3 Tetapi untuk kondisi saat ini Yang paling tepat sesuai dengan kasus itu adalah bukan itu Kemudian perubahan fisiologis kehamilan Itu juga bisa diberikan Tetapi lebih tepatnya adalah ketidaknyamanan TM3 Sama juga dengan tanda bahaya kehamilan trimester 3 Itu perlu diberikan Tetapi untuk saat ini Untuk kasus tersebut Yang paling tepat itu adalah ketidaknyamanan TM3 Jadi selalu saya sampaikan Ketika memilih opsi Biasanya opsi itu semuanya bisa Seperti pada kasus ini Semuanya itu bisa diberikan pada saat ibu melakukan ANC Atau diberikan konselik pada ibu TM3 Tetapi yang paling tepat daripada semua opsi itu yang mana Nah pada kasus ini yang paling tepat itu adalah Ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3 Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E Oke Kita lanjut ke soal selanjutnya Seorang perempuan umur 22 tahun G1 P0A0 hamil 36 minggu Datang ke PMB untuk periksa kehamilan Hasil anamnesis khawatir karena sering merasa nyari pada perut bagian bawah Dan perut kadang tegang Hasil pemeriksaan berat badan 60 kg KU baik tekanan darah 120 per 80 mmHg Nadi 84 kali per menit Suhu 37 derajat celcius Pernapasan 24 kali per menit TFO Dua jari di bawah prosesus si poidius DCC 140 kali per menit teratur Pertanyaannya Apakah rencana asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Berikan terapi multivitamin B. Konseling tanda-tanda bersalinan C. Bedrat untuk mengurangi kenceng D. Anjurkan konsumsi susu hangat E. Pengkes tentang tanda bahaya ibu hamil Dari data kita lihat bahwa Pasien itu adalah trimester 3 Kemudian data yang paling menonjol Kata kuncinya adalah Dari hasil anamnesis Ibu merasa khawatir Karena sering merasa nyeri Pada perut bagian bawah Dan perut kadang terdang Kita tahu Pada ibu hamil trimester 3 Itu kadang sudah ada Tanda awal persalinan Ketika ibu hamil sudah mendekati saat persalinan Contohnya adalah pada kondisi yang dialami oleh ibu tersebut Sehingga dari 5 opsi jawaban yang ditawarkan Itu semuanya bisa disampaikan untuk ibu hamil di M3 Tapi pada kasus ini Yang paling tepat itu adalah Berikan konseling tanda persalinan B. Kenapa? Karena dari kata kuncinya ibu merasa khawatir Karena sering merasa nyeri pada perut bagian bawah Dan perut kadang terasa tegang Karena kita tahu sejumlah tanda-tanda persalinan Yang semakin dekat Itu diantaranya ada kontraksi Kemudian nyeri punggung Sampai dengan nanti ada pecahnya air ketuban Jadi kondisi yang dialami ibu itu adalah Mengarah ke kondisi bahwa ibunya itu sudah mendekati Hari-hari persalinan Sehingga perlu disampaikan tentang konseling tanda-tanda persalinan Supaya ibu tidak merasa khawatir Kalau opsi yang lain Berikan terapi multifentamin bisa juga Bed rest untuk mengurangi kunceng juga bisa Anjurkan konsumsi susu hangat juga tidak ada salahnya Penges tentang tanda bahaya ibu hamil juga tidak ada salahnya Namun pada kondisi ini yang paling tepat itu adalah Memberikan konseling tanda-tanda persalinan Soal selanjutnya Seorang bidan bertugas di Buskesmas Bidan melakukan pencatatan dan pelaporan Tentang situasi kesehatan ibu dan anak Melalui PWS KIA Hasil laporan pencatatan disajukan dalam bentuk grafik Saat ini bidan sedang membuat grafik Tentang kunjungan kehamilan bagi ibu hamil yang Baru pertama kali melakukan pemeriksaan di bidan Pertanyaannya Apakah grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut A. K1 B. K4 C. KF D. KN1 E. KN2 Jadi kalau kita lihat Ibu akan membuat grafik untuk kunjungan kehamilan Bagi ibu hamil yang baru pertama kali melakukan kunjungan Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. K1 Karena kunjungan K1 itu adalah kunjungan ibu pertama kali pada masa kehamilan K1 ini nanti ada K1 murni dan K1 akses K1 murni adalah kontak ibu hamil pertama kali dengan petugas kesehatan pada trimester 1 Yaitu K1 murni Nah pada opsi jawaban yang diberikan itu ada K1, K4, KF, KN1 dan KN2 Jadi yang paling tepat itu adalah A. K1 Karena bidan akan membuat grafik kunjungan kehamilan pada ibu hamil Yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan Tidak ada keterangan apakah itu pada TM1 atau tidak Maka jawaban yang paling tepat hanya A. K1 Soal selanjutnya Seorang perempuan umur 20 tahun G2 B1 A0 hamil 24 minggu Datang ke BPM Soalnya ke PMB untuk kunjungan kehamilan Hasil anamnesis tidak ada keluhan pada dan gerakan janin aktif dirasakan Hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 70 mm Hg Nadi 70 kali per menit Pernapasan 20 kali per menit Suhu 36,5 derajat celcius Di jadinya 146 kali per menit Belotemen positif Pertanyaannya Berapakah TfU yang sesuai pada kasus tersebut? A. Setinggi pusat B. 3 jari di atas pusat C. 3 jari di bawah pusat D. 3 jari di atas simpsisi pertengahan pusat prosesis di poidius. Kita ingat bahwa untuk pemeriksaan kehamilan, salah satu teknik pengukuran TFU atau tinggi fundus uteri adalah menggunakan teknik medonal, yaitu dengan cara mengukur TFU dari tepi atas simbisi sampai fundus uteri dengan perkiraan usia kehamilan. Kita tahu pada usia 12 minggu itu 3 jari di atas kupis, 16 minggu di atas simbisis dan pusat, 20 minggu 3 jari di bawah pusat, 24 minggu setinggi pusat, kemudian 28 minggu pertengahan di atas pusat, kemudian 34 minggu pertengahan pusat dan tulang dada, 36 minggu setinggi tulang dada atau prosesis sepoidius, 40 minggu 2 jari di bawah prosesis sepoidius, karena sudah masuk panggul. Pada kasus kita temukan umur kehamilan adalah 24 minggu. Jadi jawaban yang paling tepat sesuai dengan pengukuran teori tersebut itu adalah setinggi pusat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, setinggi pusat. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 20 tahun, G2, B1, A0, hamil 24 minggu, datang ke posyendu untuk memeriksakan kehamilan, hasil anamnesis, tidak ada keluhan dan gerakan janin aktif dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat celcius, Tf usut tinggi pusat, DCJ 146 kali per menit. Pertanyaannya, apakah peran yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Pelaksana, B. Penyelia, C. Pendidik, D. Peneliti, E. Pengelola. Baik, kita lihat. Pada kasus tersebut, bidan melakukan pemeriksaan. Bidan datang ke posyendu, ada perempuan datang ke posyendu untuk memeriksakan kehamilan. Jadi, bidan melakukan pada kasus tersebut yang disoroti, fokus pertama adalah bidan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil seperti ini. Sehingga pada kasus tersebut, peran bidan itu adalah sebagai pelaksana, yaitu melakukan pembimbingan, penyuluhan, kemudian melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, komplikasi kehamilan, kemudian menolong persalinan normal, dan kasus persalinan patologis. Pada kondisi pemberian asuhan kebidanan seperti itu, maka bidan sebagai pelaksana. Nah, walaupun tindakan ini dilakukan di posyendu, tetapi yang disoroti itu adalah karena bidan melakukan pemeriksaan, ini hasil pemeriksaannya. Maka bidan sebagai pelaksana. Jawaban yang paling tepat itu adalah alapena. Baik, demikian untuk pembahasan soal kita kali ini, yaitu tentang persalinan dan komunitas ya tadi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah nanti kita akan kembali membahas soal tentang kehamilan. Kehamilan menanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Oke, itu pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semangat ibu-ibu bidan pejuang hukum, semoga semuanya sukses, bershasil sesuai dengan yang diharapkan menjadi, ditanyatakan sebagai bidan yang komenten. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Kita ketemu lagi untuk video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.